Ini nih, apa yang membuat kamu berinspirasi untuk restoran ini? Kalau inspirasi, satu memang namanya seorang chef, pasti pengen punya restoran sendiri. Kenapa idenya daging babi, karena daging babi sendiri banyak pencipta. Dan salah satu tujuan wisata FNB juga kan pasakan yang mengandung babi. Jadi makanya kita ada yang fokestak itu juga. Dan juga very tempting right? Fokestak, fokestak. Terus kamu kan asalnya orang Jakarta, terus apa yang membuat kamu jadi maksudnya akhirnya memutuskan berani untuk kembali. Maksudnya memang salah satunya, tadi kan memang miski pemakan babi. Terus kamu jual babi banyak juga disini. Terus apa yang membuat kamu? Pede. Kalau pede sih, harus pede sih ya. Karena ya kalau kita gak pede sama produk kita sendiri, terus siapa yang mau menjalankan gitu. Ya kalau menurut saya sih sebaiknya jangan pernah takut sebelum kita melakukan. Karena kalau kita takut sebelum melakukan akhirnya gak pernah melakukan. Dan di Bali, kayaknya persaingannya cukup sehat. Kalau emang makanan kita cukup menjual dan banyak orang suka. Ya emang pasti akan disupport sama kamu-tamanya. Tapi kalau emang gak enak ya kita harus gitu. Ya ya ya. Terus bedanya apa dengan vlog yang lain di Bali? Kalau perbedaan sih mungkin, mungkin dari segi tekstur aja sih sama cooking tekniknya. Kalau saya emang lebih banyak cooking teknik pake French teknik. Ya karena emang dulunya juga kerganya dari reseller yang Rancis. Jadi ya kayaknya cukup bagus untuk masa penajaran tapi maksudnya saya pake ini. Di mana itu dulu? Dulu di Mandarin Oriental. Di Jakarta? Ya 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 ya. Let's go. Oke apalagi ya? Oh dicoba Dicoba oke ya. Abis ini kita akan segera mencoba. Ini how to order? Ya ini kita juga udah masuk ke GoFood di Project. Jadi di aplikasi GoFood juga udah ada kita. jadi tamu tinggal download aplikasi gojek aja, bisa order, ntar gojeknya pick up tinggal anter ke tamunya menu favoritnya apa ya? menu favoritnya kebetulan ini, ada pork belly dengan truffle sauce sama nasi campur nasi campur kita terdiri dari babi sambal ijo, babi sambal mata, pork jerky, tapi singaporean style sama babi rica jadi rasanya cukup tasty semuanya beda dengan nasi campur yang biasanya disini kalau yang target, nasi campurnya mungkin lebih buruk, kalau saya style saya sendiri terus lukisannya bisa diceritakan, sampai gambar nih, liatannya menarik juga ya gambar koko saya, jadi ini sih cuma buat icon-icon aja kasih dari gambar-gambar di luar Nikon channel, tapi kita gambar lagi, kita taruh ke dalam semua karamein suasana ya ya bagus, menarik oke sukses ya, siap habis ini kita makan silahkan dicoba